Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita membahas materi tentang Limit Trigonometri Tak Hingga. Oke, kita review ulang sebentar sedikit. Jadi kalau kita punya limit x mendekati 0, kemudian sin ax per bx, itu kita tahu a per b. Kemudian ada rumpus-rumpus lainnya, kayak misalkan tan ax per bx, atau sin ax per tan bx, atau tan-nya di atas, kayak gitu-gitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, kalau kita mau tulis limit x mendekati tak hingga dari sin a per x dibagi b per x, maka nanti hasilnya sama, tinggal a per b. Jika mau dijabarkan, kenapa bisa jadi seperti itu, kita misalkan aja. Misal, y itu adalah se per x. Maka, y itu sama dengan 1 per x-nya kan tak hingga ya. Maka, se per tak hingga itu adalah 0. Nah, jadi, kalau kita punya limit x mendekati tak hingga, berarti langsung kita ganti 0. Kemudian, sin a per x, itu berarti jadi sin y, sin a y ya, kemudian dibagi b y. Maka nanti dicoret hasilnya adalah a per b. Itu adalah asal-muasalnya. Dengan menggunakan permisalan. Kita kasih contoh lagi, misalkan, kita punya limit x mendekati tak hingga dari x sin a per x. Maka nanti hasilnya adalah a. Nah, seperti ini. Selanjutnya, disini ada soal limit x mendekati tak hingga, kotannya se per 3x, koseknya 2 per x. Ini kita harus ubah dulu. Kotan itu adalah se per tan, se per 3x, kemudian dibagi, kosek itu adalah se per, sin 2 per x. Maka nanti bisa kita ubah menjadi sin 2 per x dibagi tan se per 3x. Maka nanti hasilnya adalah 2 dibagi se per 3. Didapatkan 6. selanjutnya, selanjutnya untuk soal nomor 3. Oke, kalau kalian perhatikan, disini, sama disini itu sama. Artinya bisa kita keluarkan. Berarti nanti kita keluarkan kosek 4 per x, lalu kita kali dengan 2x, dikurangi 1, dibagi, x-nya juga sama, jadi kita keluarkan, nanti sisanya 3x kuat, 3x aja, 3x-2. Setelah itu, kosek itu kan se persin ya, berarti kita coba ubah menjadi 1 per sin 4 per x, kemudian dikali se per x, yang ini sisanya, lalu dikali 2x-1, sama 3x-2. Ini, dikali 1, berarti nanti jadi se per x, dibagi sin 4 per x, dikali 2x-1, 3x-2. Yang ini, hasilnya berarti se per 4, kemudian, limit tak hingga, untuk bentuk aljabar, itu kan dikali, dengan, atau dibagi dengan, x pangkat tertinggi. Berarti nanti hasilnya, 2x dibagi x, nanti 2, 3x dibagi x, itu 3. Jadi, jawabannya, 2 per 12, atau 1 per 6. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, kita ubah dulu, 1 min cosnya dulu, jadi kita hilangkan cosnya, dengan menggunakan rumus, kita tahu, rumus cos 2 alpha, itu adalah, 1, min 2, sin kuadrat, alpha. Nah, berarti, 2 sin kuadrat, alpha, sama dengan, 1 min cos, 2 alpha. Sehingga, di sini kan diketahui, 1 min cos, berarti yang ininya diketahui ya, berarti nanti ini, jawabannya, atau bisa diubah menjadi seperti itu. Kita tulis dulu, sin 3 per x, par, 2 sin kuadrat. Nah, untuk mengisi ini, kita perhatikan, kalau cosnya 2 alpha, ininya setengahnya. Jadi, kalau nanti cosnya itu adalah 2 per x, maka setengahnya kita bagi, kita bagi 2. Atau, 2 per x, dikali 1 per 2. Coret-coret, maka hasilnya adalah 1 per x. Jadi, nanti kita tulis, 2 sin kuadrat, 1 per x, dikali x kuadrat, dikali sin, 1 per x. Selanjutnya, kita kelompokkan yang ini, dengan yang ini. berarti nanti, 3 per 1, dikali 1 per 2, 1 per 2 itu, 1 di sini, sama yang ini. Kemudian, dikali 1, per, sin, seper x, dikali sin, seper x, dikali x kuadrat. sehingga hasilnya adalah, 3 per 2, dikali, ini, kita ubah menjadi, yang ini, itu kita bentuk penulisannya, menjadi, x sin, seper x, dikali, x sin, seper x. Ini kita pecah ya, maksudnya ya. Oke. Dari situ, kita tahu bahwa, 3 per 2, sama dengan, ini, itu hasilnya, 1 per 1. Ini juga, 1 per 1. Jadi, nanti dapatnya, 3 per 2. Kok bisa kayak gitu? Tadi ingat, kita punya limit, x mendekati, hingga, terus kita punya, x sin, ax, per x, itu tadi, hasilnya adalah, A. Nah, ini juga sama hasilnya adalah, A, A nya, itu adalah 1. Satunya di sini, itu kan tetap, berarti kita tulis 1 di atas. Selanjutnya, nomor 5, 2x tan 3 per x, sekan 2 per x. Oke, kita review lagi, materinya, kalau tadi, kita punya, limit x mendekati, tak hingga, sin, A per x, dibagi, A per x, itu sama dengan, ini B ya, A per B. Nah, sekarang, kalau x nya itu naik, berarti nanti, x, sin, A per x, per B. Maka, hasilnya adalah tetap, A per B. Atau, kalau kita punya, x sin, B per x, ya hasilnya akan, B. Itu adalah konsep, yang kita gunakan, sehingga, di soal ini, berarti, kita bisa tulis, 2, kita pisah, terus, x tan 3 per x, sekan itu, berarti, 1 per cos 2 per x, lalu ini, itu berarti, hasilnya adalah, 3, maka, 2 dikali 3, dikali 1 per cos 2 per, tak hingga, menjadi 6, dikali 1 per cos 0, cos 0 itu 1, berarti, jawabannya adalah 6. Selanjutnya, ini, itu kan 4 ya, 4 per 2, dikali 1 per, tak hingga, kita masukin aja langsung, berarti, 3 per tak hingga, 3 per tak hingga, itu adalah 0, berarti, jawabannya 4 per 2, karena cos 0 itu 1, 3, 1, seks, seks, 2, 2, 2, 3, 1,